Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 14. Ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Syukurlah ucap Gou Hon Tiong. Engkau telah bertemu di Bim Wahia Tio Chia Hiong mengeluarkan surat yang dibawanya, lalu diserahkan kepada Gou Hon Tiong. Agar Paman yakin, maka Sian Eng menulis surat ini untuk Paman. Gou Hon Tiong menerima surat itu dan langsung membacanya, kemudian wajahnya tampak makin berseri. Terima kasih Hiong ucapnya kemudian. Tak disangka engkau yang berhasil mencari Sian Eng, itu cuma kebetulan saja. Sebab Pek Sim Seng Li mengutus kedua pelayannya untuk menjemputku ke sana, Tio Chia Hiong memberitahukan. Kok Pek Sim Seng Li tahu tentang dirimu? Tanya Gou Hon Tiong heran. Secara tidak sengaja Sian Eng pernah menyebut namaku, maka Pek Sim Seng Li tahu tentang diriku. Oh oh Gou Hon Tiong manggut-manggut sambil tertawa gembira. Haha tak disangka Sian Eng akan menjadi murid Pek Sim Seng Li, bibimu itu. Kini Tio Chia Hiong melanjutkan perjalanannya menuju markas pusat Kepanglah gembira sekali karena Gou Hon Tiong telah menjadi murid bibinya. Ketika ia baru memasuki sebuah rimba, mendadak terdengar suara benturan senjata, maka segeralah ia melesat ke tempat itulah terbelalak karena melihat belasan orang berpakaian hitam sedang mengeroyok seorang pengemis muda yang dikenalnya, yaitu Lim Cheng Im lah pun merasa heran, sebab orang-orang berpakaian hitam itu tidak memakai kain penutup kepala lagi, tapi ia tetap tidak mengenali mereka sementara pertempuran sengit terus berlangsung. Lim Cheng Im tampak mulai berada di bawah angin, sebab ada salah seorang berpakaian hitam yang berkepandaian sangat tinggi. Di bagian depan dan belakang baju orang itu terdapat simbol tiga wajah iblis. Rupanya dialah pemimpin belasan orang tersebut. Ketika melihat Lim Cheng Im berada di bawah angin, Tio Chiehiong seberang melesat sambil membentak. Berhenti belasan orang berpakaian hitam itu langsung berhenti, karena dikejutkan oleh bentakan Tio Chiehiong yang sangat nyaring dan menusuk telinga. Lim Cheng Im pun terkejut bukan main, tapi setelah melihat yang melayang turun di sisinya itu Tio Chiehiong, Ia terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Adik Im seru Tio Chiehiong dirang, kemudian menggenggam tangannya rat-rat. Kakak Hyong mata Lim Cheng Im bersimbah air saking gembira. Apakah ini bukan mimpi engkau merasa aku menggenggam tanganmu? Tanya Tio Chiehiong sambil tersenyum. Merasa, Lim Cheng Im mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan, tapi Tio Chiehiong sama sekali tidak memperhatikannya. Dan itu pertanda engkau bukan sedang bermimpi, ujar Tio Chiehiong dan tersenyum lagi. Peisin hiap-peisin hiap seru orang-orang berpakaian hitam terkejut. Adik Im, engkau tenang saja, aku akan membersih mereka bisik Tio Chiehiong, lalu membentak orang-orang berpakaian hitam itu. Siapa kalian kami anggota Sem Mo Kau sahut pemimpin itu? Sem Mo Kau Tio Chiehiong mengerutkan kening. Apakah kau cu kalian adalah buling Sem Mo? Tidak salah bagus aku memang ingin membuat perhitungan dengan mereka bertiga hektometer jangan omong besar hari ini adalah hari kematian muserang seru pemimpin itu seketika tampak belasan senjata mengarah pada Tio Chiehiong, tetapi pemuda itu malah tersenyum dan tetap berdiri diam di tempat. Hati-hati, kakak Hiong seru Lim Cheng Im memperingatinya. Justru di saat ia berseru, mendadak ia melihat badan Tio Chiehiong bergerak begitu cepat laksana kilat berkelebat ke sana kemari sambil mengibaskan lengan bajunya. A-a-a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hi, terdengar suara jeritan di sana sini. Belasan orang berpakaian hitam itu terkapar merintih-rintih. Ha-a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Mereka sudah musnah, biar mereka hidup seperti orang biasa kita tidak perlu membunuh mereka, baiklah, Lim Cheng Im mengangguk. Kalian cepat enyah dari sini bentak Tio Chia Hyong. Para anggota Sam Mokau itu langsung tari terhuyung-huyung dan tertatih-tatih. Lim Cheng Im tertawa geli menyaksikannya. Kakak Hyong lah menatap kagum pada Tio Chia Hyong. Engka sungguh hebat sekali Tio Chia Hyong hanya tersenyum. Tidak heran engkau memperoleh julukan Bek Isin Hiap Ujar Lim Cheng Im dan menatapnya lagi. Adik Im Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Sesungguhnya aku merasa malu akan julukan itu, kenapa harus merasa malu Lim Cheng Im tertawa kecil. Engkau memang sakti, apalagi mengenakan pakaian putih, jadi pantas engkau memperoleh julukan itu, pendekar sakti bayu putih Gumam Tio Chia Hyong sambil menghela nafas. Aku tidak sesakti julukan itu, kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum. Aku tahu engkau suka merendahkan diri, aku, aku kagum sekali padamu. Terima kasih ucap Tio Chia Hyong. Kakak Hyong, mari kita pergi ajak Lim Cheng Im. Tio Chia Hyong mengangguki lalu bersama Lim Cheng Im meninggalkan tempat itu. Berselang sesaat, mereka duduk berteduh di bawah sebuah pohon rindang. Begitu duduki Lim Cheng Im terus-menerus menatapnya dengan matel, tak berkedip. Eh, Tio Chia Hyong tercengang, lalu tersenyum. Kenapa engkau menatapku sampai begitu? Apakah di kepalaku tumbuh tanduk kakak Hyong, hampir tiga tahun kita tidak bertemu. Kini engkau sudah besar dan makin, makin tampankan sambung Tio Chia Hyong sambil tertawa. Cis dasar tak tahu malu memuji diri sendiri tegur Lim Cheng Im. Eh, kee, Tio Chia Hyong terbelalak. Kini gilirannya menatap Lim Cheng Im dengan matel, tak berkedip. Kenapa engkau menatapku dengan kera begitu? Tanya Lim Cheng Im dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Engkau anak lelaki, tapi, Tio Chia Hyong menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. Kenapa bisa mengeluarkan suara Cis memang tidak boleh Lim Cheng Im cemberut? Eh, kini malah cemberut Tio Chia Hyong tertawa. Adik Im, alangkah baiknya engkau menjadi anak gadis saja, huh dengus Lim Cheng Im. Oh ya, bukankah tadi engkau ingin mengatakan aku bertambah tampan Tio Chia Hyong tersenyum? Benar. Aku boleh mengatakan begitu, tapi engkau tidak boleh, sahut Lim Cheng Im dan melanjutkan. Memuji diri sendiri berarti tidak tahu diri benar. Benar, Tio Chia Hyong tertawa. Kalau begitu, biar engkau saja yang memuji ketampananku. Dasar, Lim Cheng Im cemberut lagi. Oh ya, setelah berpisah sekian lama, bagaimana menurutmu tentang diriku masih seperti pengemis dan sangat dekil, bahkan badanmu menyusut, sahut Tio Chia Hyong. Memangnya badanku karet, bisa menyusut dan melar-hahat Tio Chia Hyong tertawalah memang gembira sekali setelah bertemu Lim Cheng Im. Kira-kira begitulah, oh ya, kakak Hyong tanya Lim Cheng Im mendadak. Apakah engkau sudah bertemu kutok lojain belum? Jadi, engkau masih belum tahu siapa kedua orang tuamu? Aku sudah tahu. Wajah Tio Chia Hyong tampak burung. Bahkan aku bertemu kakak kandungku, oh Lim Cheng Im terbelalak. Siapa kakak kandungmu dia adalah Pek Imoli, Pek Imoli Lim Cheng Im tertegun. Ya, Tio Chia Hyong mengangguk dan memberitahukan. Ayahku adalah Hui Tiam Butek Tio It Seng, ibuku adalah Sin Pian Dijen Li Hui Hang dan kakakku adalah Tio Suan Suan. Haa? Apa mulut Lim Cheng Im ternganga lebar? Mereka adalah kedua orang tuamu dan kakakmu? Benar, Tio Chia Hyong mengangguk dan menghela nafas. Namun sudah almarhum dan almarhumah, di mana kakakmu sudah mati, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Sudah mati. Dibunuh orang tanya Lim Cheng Im sambil memandang iba pada Tio Chia Hyong. Ya, Tio Chia Hyong memberitahukan. Kakakku mati di tangan empat dalai lama Tibet, empat dalai lama Tibet. Lim Cheng Im terkejut bukan main. Engkau sudah tahu siapa yang membunuh kedua orang tuamu Bu Lim Sen Mo? Tidak salah, Lim Cheng Im menatapnya. Kakak Hyong, sungguh tak disangka engkau putera mereka memang kenapa? Tanya Tio Chia Hyong heran. Engkau tidak tahu. Sebetulnya almarhum ayahmu teman akrat payahku, Lim Cheng Im memberitahukan. Karena itu, kakakku pernah pergi menemui Tui Hun Lo Jin. Kenapa kakakmu pergi menemui Tui Hun Lo Jin? Sebab belasan tahun lalu, Tui Hui Lo Jin juga ikut dalam pertempuran di Ripek Intia. Maka kakakku pergi menanyakan tentang peristiwa itu. Oh ternyata Tui Hun Lo Jin ingin menolong ayahmu. Namun mendadak muncul Bu Lim Sen Mo, Lim Cheng Im menjelaskan. Kakakku bilang, ayahmu pernah menyelamatkan nyawa puteranya. Ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Belum lama ini aku sudah bertebu Paman Gou, dan beliau telah memberitahukan tentang itu. Oh oh Lim Cheng Im manggut-manggut. Kakak Hyong, tuturkanlah pengalamanmu selama ini. Tio Chia Hyong mengangguki lalu menutur dirinya terkena pukulan Naotok Chiang, Pelih Moli yang membawanya ke lembah persik menemui Sok Dieng Yok Ong dan lain sebagainya. Lim Cheng Im mendengarkan dengan penuh perhatian, Tapi kemudian wajahnya berubah ketika Tio Chia Hyong menutur tentang Putri Hartawan Li dan Yap Pin Nyo. Seusai Tio Chia Hyong menutur, ia berkata dengan wajah masam. Pantas engkau tidak senang aku memang senang bertemu denganmu, Heto meter dengus Lim Cheng Im. Jangan pura-pura bukankah engkau senang sekali ada gadis yang begitu baik terhadapmu. Bahkan mengajar Yap Pin Nyo ilmu pedang pula, Akrab sekali ya kalian adik Im Tio Chia Hyong tersenyum. Semua gadis itu kuanggap sebagai adik sendiri. Yang itu lagi, ujar Lim Cheng Im dengan mati melotot. Dia adalah murid bibimu, Engkau pasti akan dijodohkan dengannya adik Im Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Sudah ku jelaskan barusan, Bahwa aku menganggap mereka sebagai adik sendiri, Begitu pula terhadap Sian Eng, Engkau tidak tertarik pada mereka tanya Lim Cheng Im mendadak. Tentu tidak Ki Tio Chia Hyong tersenyum dan menambahkan. Hartawan Li dan istrinya ingin menjodohkan putri mereka denganku, Tapi aku menolak langsung, Sayang sekali loh kenapa kalau engkau tidak menolaki bukankah sekarang engkau sudah mempunyai istri? Adik Im engkau harus tahu, Aku tahu, Kini engkau harus mencari Bulim Sam Mo dan Empat Dalai Lama Tibet untuk membuat perhitungan dengan mereka, Bukannya, Tio Chia Hyong mengangguk. Setelah itu, Lim Cheng Im menatapnya tajam sambil melanjutkan. Engkau akan pergi menemui putri hartawan Li untuk menikah dengannya, Kan ha-ha Tio Chia Hyong tertawa. Senang tuh mau menikah dengan gadis itu Lim Cheng Im tampak tidak senang sehingga wajahnya berubah. Adik Im, Engkau bagaimana sih? Aku sudah bilang dari tadi bahwa aku tidak tertarik pada gadis-gadis itu kok engkau malah terus mendesakku agar aku tertarik pada mereka? Benarkah engkau menghendaki aku menikah dengan salah satu gadis itu tidak kisah Utlin Cheng Im cepat, Tapi kemudian menundukkan kepala karena telah ketelepasan menjawab. Maka ia menambahkan, Itu terserah engkau, Adik Im ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Walau kini usiaku sudah hampir 18 tahun, Namun aku masih belum tertarik pada gadis yang manapun, Oh, ya memang ya, Gadis bagaimana yang engkau idamkan entahlah, Tio Chia Hyong menggelengkan kemala. Aku sama sekali tidak memikirkan itu, Kenapa tidak memikirkan itu? Aku bukan pemuda romantis, Jadi tidak memikirkan anak gadis soh ya, Pernahkah engkau memikirkan anak gadis? Tanya Tio Chia Hyong mendadak. Engkau sudah gila ya? Bagaimana mungkin aku, Lim Cheng Im langsung diam, Sebab ia ingat dirinya menyamar sebagai anak lelaki. Aku sudah gila Tio Chia Hyong kebingungan. Aku yang sudah gila ataukah engkau yang tidak waras? Sama-sama, Sahut Lim Cheng Im sambil tertawa kecil. Adik Im wajah Tio Chia Hyong berubah serius. Kini Sam Mo kau sudah muncul dalam merimba persilatan, Kita harus memberitahukan kepada ayahmu, Kalau begitu, Kita ke markas pusat Kepang, Tujuanku memang ingin ke sana, Oh, Kenapa engkau ingin ke sana? Aku sangat rindu padamu, Yang benar metaling Cheng Im berbinar-binar. Bagaimana mungkin engkau rindu padaku yang sedemikian dekil adik Im Tio Chia Hyong menggenggam tangannya rat-rat. Aku memang rindu adamu, Dan entah apa sebabnya aku merasa begitu gembira bertemu denganmu, Oh wajah Lim Cheng Im berseri-seri. Kita memang berjodoh, Ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Dua kali engkau melihat aku telanjang mandi di sungai, Perlukah aku sekarang telanjang mandi di sungai lagi? Cis dasar tak tahu malu wajah Lim Cheng Im langsung memerah. Kok cis lagi Tio Chia Hyong terperangah? Engkau memang pantas menjadi anak gadis, Kakak Hyong nanti kita harus melewati sebuah kota kecil, Kita mampir di rumah harta wantan, Lim Cheng Im memberitahukan. Baik, Tio Chia Hyong mengangguk. Engkau ingin makan gratis di rumah harta wantan kira-kira begitulah, Sahut Lim Cheng Im. Kakak Hyong, mari kita berangkat. Tio Chia Hyong manggut-manggut. Mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu menuju kota tersebut. Begitu sampai di kota kecil itu, Lim Cheng Im langsung mengajak Tio Chia Hyong ke rumah harta wantan. Harta wantan menyambut kedatangan mereka dengan penuh keramahan, Bahkan kelihatannya sangat menghormati Lim Cheng Im. Aku sungguh tidak menyangka engkau sudah mampir di rumahku, Ujar harta wantan sambil tertawa gembira. Tentunya akan merepotkan paman, Sahut Lim Cheng Im. Tidak apa-apa, Harta wantan memandang Tio Chia Hyong segeralah Lim Cheng Im memperkenalkan. Paman dia Tio Chia Hyong, Julukannya Pek Isin Hiap, Oh oh harta wantan tampak kagum sekali pada Tio Chia Hyong. Itu hanya merupakan julukan kosong, Paman, Ujar Tio Chia Hyong. Paman, Lim Cheng Im memberi isyarat agar harta wantan ke dalam. Harta wantan manggut-manggut, Lalu berjalan ke dalam, Dan Lim Cheng Im mengikutinya. Tio Chia Hyong duduk seorang diri di ruang depan rumah itu. Berselang beberapa saat kemudian, Tampak seorang gadis yang cantik jelita berjalan lemah gemulai menuju ruang depan itu. Begitu melihat gadis itu, Metel, Tio Chia Hyong langsung terbelalaki bahkan hatinya berdebar-debar gadis itu menghampirinya, Lalu memberi hormat. Maaf ucap gadis itu engkau pasti Tio Chia Hyong, Betul, Tio Chia Hyong tertegun karena gadis itu tahu namanya. Namun yang membuatnya heran, Yakni wajah gadis itu agak mirip Lim Cheng Im. Maaf, Nona siapa? Kok tahu namaku aku dengar dari Cheng Im, Sahut gadis itu sambil duduk. Oh wajah Nona mirip dia, Apakah, Aku kakaknya, Dia adikku. Kami berdua kakak beradik, Gadis itu memberitahukan dengan penjelasan yang begitu panjang. Pantas kalian agak mirip Tio Chia Hyong manggut-manggut. Hanya saja adikmu begitu dekil, Dia memang dekil dan wau. Tapi engkau masih mau mendekatinya, Ujar gadis itu sambil tersenyum. Mulut Tio Chia Hyong ternganga lebar ketika menyaksikan senyuman yang begitu pesona, Sehingga membuatnya terpukau. Mulutmu jangan ternganga begitu lebar, Nanti bisa kemasukan lalat gadis itu memberitahukan sambil tersenyum. Eh oh aku, Tio Chia Hyong tergagap. Oh ya, Bolahkah aku tahu nama nona namaku Im Cheng, Panggil saja namaku gadis itu memberitahukan. Im Cheng. Cheng Im. Im Cheng. Eng Im, Gumam T.L.O. Chia Hyong berulang kati dan kemudian berkata, Nama kalian cuma diputar balik, Kok amar humah yang memberi nama tersebut kepada kami, Im Cheng tersenyum. Maka kami tidak berani mengubahnya, Jangan diubah ujar Tio Chia Hyong cepat. Im Cheng merupakan nama yang amat indah, Oh, Ya Im Cheng tersenyum, Siapa sebenarnya gadis itu, Ternyata Im Cheng Im. Ya Ya Tio Chia Hyong manggut-manggut namamu sungguh indah aku tidak menyangka, Im Cheng tersenyum lagi. Engkau pun pandai merayu, Aku tidak merayu, Melainkan berkata sesungguhnya, Sahut Tio Chia Hyong dan bertanya, Oh ya, Di mana adikmu dia, Dia sedang bercakap-cakap dengan harta wantan. Oh hati Tio Chia Hyong bergerang dalam hati, Karena ia mempunyai kesempatan untuk mengobrol dengan gadis yang telah mencuri hatinya. Im Cheng, Engkau pernah belajar ilmu silap pernah, Im Cheng mengangguk. Tadi adikku bilang, Engkau berkepandaian tinggi sekali. Benarkah itu tidak juga, Sahut Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Sebab ilmu apapun, Makin digali pasti makin dalam, Oh oh Im Cheng manggut-manggut. Tadi adikku bilang, Dia kenal seorang pemuda bernama Tio Chia Hyong, Maka dia memperkena ikanku kepadamu. Terima kasih, Terima kasih, Ucap Tio Chia Hyong. Engkau berterima kasih kepada siapa, Tanya Im Cheng sambil tersenyum geli. Aku berterima kasih kepada adikmu yang telah memperkenalkanmu kepadaku, Jawab Tio Chia Hyong dan menambahkan. Aku, Aku gembira sekali, Gembira berkenalan dengan ku ya, Seandainya aku tidak gembira. Wajah Tio Chia Hyong langsung berubah merah. Itu, Itu, Kita baru berkenalan, Jadi belum bisa mengatakan gembira atau tidak, Kalau sudah lama, Bolehlah berkata begitu benar-benar apa yang engkau katakan memang tidak salah. Kalau begitu, Tio Chia Hyong memandangnya lagi, Tio Chia Hyong memandangnya lagi. Wajahnya juga sering kemerah-merahan. Ohim Cheng nyaris tertawa geli. Tahukah engkau, Kira bagaimana aku berkenalan dengan adikmu? Tanya Tio Chia Hyong mendadak. Dia tidak memberitahukan kepadaku. Beberapa tahun lalu, Ketika aku mandi telanjang di sungai, Tiba-tiba dia muncul. Sejak itulah kami berkenalan, Idi bertemu kedua kalinya juga begitu. Di saat aku mandi telanjang di sungai, Dia muncul lagi. Ilo, Kenapa engkau terus sih? Ihan engkau tidak merasa malu pada waktu ita. Aku masih kecil, Tio Chia Hyong memberitahukan. Kenapa harus merasa malu? Lagi pula kami sama-sama anak lelaki, Ohim Cheng manggut-manggut. Kemudian bangkit berdiri. Maaf, Aku mau ke dalam kot begitu cepat. Sudah mau ke dalam? Tanya Tio Chia Hyong bernada kecewa. Sudah cukup lama aku duduk di sini, Sedangkan aku seorang gadis. Bagaimana mungkin duduk lama-lama Menemanimu? Ya, Kan benar-benar Tio Chia Hyong Mengangguki Im Cheng berjalan ke dalam, Dan Tio Chia Hyong terus memandangnya, Seakan sukmanya juga ikut ke dalam. Berselang beberapa saat, Munculah Lim Cheng Im dengan wajah berseri seri Dan memandang Tio Chia Hyong Yang tampak seperti kehilangan sukma itu. Hei seru Lim Cheng Im. Kenapa engkau jadi melamun adik Im, Kakakmu? Bagaimana kakakku Lim Cheng Im duduki? Apakah dia cantik-cantik sekali cantik-sekali sungguh cantik? Hai hai Lim Cheng Im tertawa geli. Aku sudah tahu namanya Im Cheng kan sungguh indah namanya sahut Tio Chia Hyong. Aku, aku, kakak Hyong Lim Cheng Im menatapnya dalam-dalam. Engkau tertarik pada kakakku adik Im, Selama ini aku tidak pernah tertarik pada gadis yang manapun. Namun kini aku justru tertarik pada kakakmu, Oh Lim Cheng Im tersenyum. Tapi, kenapa kakak Hyong belum tentu tidak akan tertarik padamu? Ah, Tio Chia Hyong tampak kecewa sekali. Jangan khawatir kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum. Aku pasti membantumu. Terima kasih, adik Im ucap Tio Chia Hyong lalu mendadak menggenggam tangan rat-rat. Kakak Hyong, wajah Lim Cheng Im langsung memerah. Adik Im Tio Chia Hyong menatapnya. Engkau sungguh seperti dia, dia seperti engkau karena wajahnya yang juga sering kemerah-merahan. Kami berdua kakak beradik, tentunya sama. Lim Cheng Im tertawa kecil, lalu tanyanya berbisik, Kakak Hyong, apakah engkau sudah jatuh hati padanya? Adik Im jawab Tio Chia Hyong terus terang. Bukan hanya jatuh hati, bahkan sudah jatuh cinta, Apalagi Lim Cheng Im terbelalaki namun hatinya berbunga-bunga. Begitu cepat engkau jatuh cinta pada kakakku adik Im Engkau tidak boleh memberitahukan kepadanya lho pesan Tio Chia Hyong. Kenapa kalau dia, dia tidak jatuh hati padaku, Tentunya dia akan mencertawakan diriku, kakak Hyong, Aku pun harus berterus terang kepadamu. Mengenai apa mengenai kakakku, Lim Cheng Im kelihatan serius. Selama ini dia tidak pernah berkenalan dengan kaum pemuda, Tapi tadi dia mau duduk begitu lama bersamamu, Itu pertanda, dia, dia juga jatuh hati padaku tanya Tio Chia Hyong tegang. Tapi begitu dia masuki dia bilang apa padamu, Dia bilang, Lim Cheng Im sengaja tidak melanjutkan. Adik Im, beritahukan ya mohon Tio Chia Hyong. Aku akan beritahukan, tapi engkau harus memanggilku adik yang manis ujar Lim Cheng Im. Adik yang manis, adik yang baik, adik yang dekil, Apal Lim Cheng Im melotot. Engkau berani memanggilku adik yang dekil maaf-maaf aku terlepas omong adik yang manis, Kakakku bilang, engkau, kenapa aku tanya Tio Chia Hyong dengan hati berdebar-debar. Dia bilang engkau, agak bloon, sahut Lim Cheng Im sambil tertawa. Sebab ketika engkau melihatnya, mulutmu ternganga lebar sekali, Adik Im, aku, aku saking kagum akan kecantikannya. Itu membuat mulutku jadi ternganga lebar, Oh-oh Lim Cheng Im tertawa geli. Adik Im Tio Chia Hyong menatapnya penuh harap. Engkau tahu kan selama ini aku tidak pernah tertarik pada gadis yang manapun, Tapi kini telah tertarik pada kakakmu. Aku mohon, engkau sudi membantuku dalam hal ini hal apa Lim Cheng Im pura-pura tidak mengerti. Hal, hal, Tio Chia Hyong tergagap. Hal cintakan sambung Lim Cheng Im. Betul-betul-betul, Tio Chia Hyong terus mengangguk. Adik Im, biar bagaimanapun engkau harus membantuku dalam hal ini. Aku bukan dia, dia bukan aku. Bagaimana hal aku membantu Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala? Ak-ah-ah, menarik nafas panjang, dan wajahnya tampak murung sekali. Kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum lembut. Engkau tidak usah khawatir, aku pasti membantumu. Terima kasih, adik Im ucap Tio Chia Hyong. Oh ya, bolehkah aku menjumpai kakakmu lagi? Dia sudah pergi, sahut Lim Cheng Im. Ak-ah-ah, keluh Tio Chia Hyong dan wajahnya langsung berubah muram. Dia pergi kemana mungkin, pulang ke markas pusat Kepang. Kenapa dia tidak mau bersama kita kakak Hyong, engkau harus tahu. Dia anak gadis, tentunya merasa malu berjalan bersamamu. Tapi bukankah ada engkau juga, jadi dia tidak perlu malu, sifatnya memang begitu. Pokoknya engkau tenang saja, kelak pasti bertemu dia lagi kelak. Itu kapan Tio Chia Hyong menghela nafas. Kakak Hyong aku adalah adiknya, maka aku pun ingin bertanya kepadamu. Tapi engkau harus menjawab jujur ujar Lim Cheng Im serius. Adik Im, aku pasti menjawab dengan jujur, sahut Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Benarkah kakak Hyong telah jatuh cinta padanya? Jawablah yang jujur Lim Cheng Im menatapnya dalam-dalam. Benar, Tio Chia Hyong mengangguki engkau pasti mencintainya dengan segenap hati, tanya Lim Cheng Im dengan hati berbunga-bunga. Ya, aku pasti mencintainya dengan segenap hati dan selama-lamanya, jawab Tio Chia Hyong. Bagus, Lim Cheng Im nyaris langsung memeluknya. Aku akan memberitahukan kepadanya, sekaligus membantumu, terima kasih, adik Im Tio Chia Hyong menggenggam tangannya lagi. Kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum dengan wajah agak kemerah-merahan. Mari kita makan, kita harus cepat-cepat sampai di markas pusat Kepang ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Bab 24 buling Jikye terluka. Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im melanjutkan perjalanan ke markas pusat Kepang. Dalam perjalanan, Tio Chia Hyong sering melamun karena bayangan gadis itu terus muncul di pelupuk matanya. Kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum. Kenapa engkau menjadi sering melamun adik Im jawab Tio Chia Hyong jujur. Bayangan kakakmu terus muncul di pelupuk mataku. Hati-hati kakak Hyong Lim Cheng Im tertawa geli. Jangan sampai sakit rindu lo a-ah-ah, Tio Chia Hyong menghela nafas. Aku, Tio Chia Hyong tidak melanjutkan ucapannya. Ternyata ia mendengar suara pertempuran di depan, tapi Lim Cheng Im tidak mendengarnya. Kakak Hyong, Lim Cheng Im heran karena mendagak wajah Tio Chia Hyong berubah serius. Ada apa di depan ada orang bertempur, sahut Tio Chia Hyong memberitahukan. Oh, kok aku tidak mendengar suara pertempuran itu Lim Cheng Im tercengang. Sebab yu akangmu belum setinggi lewekengku, Tio Chia Hyong menjelaskan dengan kening berkerut. Ada enam orang sedang bertempur, mari kita ke sana. Tio Chia Hyong menarik tangan Lim Cheng Im, lalu melesat ke depan. Barulah Lim Cheng Im mendengar suara pertempuran itu setelah mendekati tempat itu. Terbelalaklah mereka karena melihat Bu Lim Ji Hyye sedang bertempur dengan empat orang berdandan seperti rahib. Kakak Hyong. Gisik Lim Cheng Im. Keempat orang itu pasti empat dalai lama Tibet. Mereka dalai lama jubah merahi dalai lama jubah kuning, dalai lama jubah hijau dan dalai lama jubah putih. MGMM Tio Chia Hyong terus memperhatikan mereka sementara Bu Lim Ji Hyye tampak di bawah angin. Rupanya mereka berdua telah terluka. Sen Gan Sin Ki menggunakan tongkat bambu, dan Kim Xiao Su Seng menggunakan senjata yang sangat aneh yakni semacam roda bergerigi, dan setiap dalai lama itu memegang sepasang roda bergerigi. Ternyata Tio Chia Hyong memperhatikan senjata tersebut, sebab roda bergerigi itu bisa melayang ke sana kemari menyerang Bu Lim Ji Hyye. Kakak Hyong, bagaimana nih tanya Lim Cheng Im cemas? Penang sahut Tio Chia Hyong dan berpesan. Engkau tetap di sini, aku akan pergi membantu kakek pengemis dan paman sastrawan hati-hati. Kakek Hyong, ya, Tio Chia Hyong mengangguki lalu melesat ke arah mereka seraya membentak dengan Lua Okang. Berhenti suara bentakan Tio Chia Hyong yang mengandung Lua Okang itu bagaikan suara halilintar membelah bumi. Empat dalai lama Tibet terkejut bukan main, sehingga segera berhenti menyerang Bu Lim Ji Hyye. Barulah Bu Lim Ji Hyye bisa bernafas lega setelah Tio Chia Hyong melayang turun, Bu Lim Ji Hyye terbelalak. Mereka berdua tidak menyangka orang yang memiliki Lua Okang tinggi itu adalah Tio Chia Hyong. Peisin Hiap seru keempat dalai lama Tibet. Mereka juga tampak terkejut. Chia Hyong panggil Bu Lim Ji Hyye serentaki lalu mereka jatuh duduk. Tio Chia Hyong tersenyum, kemudian menatap tajam pada empat dalai lama Tibet. Kenapa kalian melukai P.I. Moli tanya Tio Chia Hyong mendadak. Kami senang melukainya, engkau mau apa sahut dalai lama jubah merah? Bu Lim Ji Hyye terkejut ketika mendengar pertanyaan Tio Chia Hyong. Ternyata mereka belum tahu tentang P.I. Moli terluka di tangan empat dalai lama Tibet itu. Dia telah mati dalam pelukanku, maka hari ini aku harus membuat perhitungan dengan kalian ujar Tio Chia Hyong dingin. Bagus dia telah mati dalai lama jubah kuning tertawa gelap. Ada hubungan apa engkau dengannya dia adalah kakakku? Jawab Tio Chia Hyong sambil menatap dingin pada keempat dalai lama Tibet. Jawaban Tio Chia Hyong membuat Sen Ganshin K. tertegun. Bagaimana mungkin P.I. Moli adalah kakak Tio Chia Hyong? Kalau benar itu berarti pengemis sakti itu tersentak teringat akan sesuatu. Oh dalai lama jubah merah menatap Tio Chia Hyong. Kalau begitu, hari ini ajalmu telah tiba hari ini aku justru ingin membuat perhitungan dengan kalian berempas sahut Tio Chia Hyong dingin. Hahaha dalai lama jubah merah tertawa gelaki kemudian berseru. Serang keempat dalai lama Tibet mulai menyerang Tio Chia Hyong dengan roda bergerigi, tampak senjata aneh itu berkelebat ke sana kemari dan ke atas ke bawah mengarah ke Tio Chia Hyong. Tadi Tio Chia Hyong telah memperhatikan roda bergerigi itu, ternyata keempat dalai lama Tibet dapat mengendalikan senjata aneh itu dengan luokang. Selain itu, mereka pun bergerak berdasarkan semacam formasi yang mengandung unsur nao heng dan pet kwa. Delapan buah roda bergerigi berkelebat-kelebat dan berputar-putar, sedangkan keempat dalai lama Tibet juga ikut berputar, sekaligus saling menyambut senjata masing-masing dan meluncurkannya lagi. Tio Chia Hyong berkelit dengan Kyo Kiyong Santian P.O., ilmu langkah kilat, yang mengandung unsur-unsur nao heng, pet kwa, dan Kyo Kiyong, sudah barang tentu dapat mengatasi formasi keempat dalai lama Tibet. Akan tetapi, delapan buah roda bergerigi itu tetap mengikutinya, membuat Tio Chia Hyong harus mengibaskan lengan bajunya. Beberapa buah roda bergerigi itu terpental, namun tidak hancur karena senjata itu dibuat dari baja murni. Ketika roda-roda bergerigi itu terpental, dua dalai lama segera melesat menyambut senjata-senjata tersebut, dan sekaligus disambitkan lagi ke arah Tio Chia Hyong. Itu cukup merepotkan pemuda tersebut, sehingga ia harus berkelit ke sana kemari dengan ilmu langkah kilat, bahkan juga harus mengibaskan lengan bajunya, agar senjata-senjata itu terpental sementara keempat dalai lama bergerak makin cepat. Delapan buah roda bergerigi itu pun berkelebat-kelebat dan berputar-putar lebih cepat, sedangkan badan Tio Chia Hyong juga berkelebatan laksana kilat. Bu Lim Ji Hyie menyaksikan itu dengan metel, terbelalaki dan mereka berdua pun saling memandang. Sastrawan sialan Sen Gan Sien Kee menggeleng-gelengkan kepala. Kalau tadi keempat dalai lama itu menyerang kita dengan kere demikian, mungkin kita berdua sudah berpisah dengan dunia, NG Kim Siao Suseng mengangguk. Sangguh hebat keempat dalai lama itu entah Chia Hyong, aku tidak sangka, Sen Gan Sien Kee tertawa gembira. Dia telah memiliki kepandaian begitu tinggi, tapi, wajah Kim Siao Suseng tampak cemas. Jangan khawatir sastrawan sialan Sen Gan Sien Kee tertawa. Kepandaian Chia Hyong masih di atas mereka, mendadak Tio Chia Hyong bersiul panjang, Bu Lim Ji Hyie langsung memandang kepadanya. Mereka melihat badan Tio Chia Hyong melesat ke atas sambil berputar-putar cepat, kemudian mengibaskan lengan baju kanannya ke arah delapan buah roda bergerigi yang menyerangnya dari kiri kanan, depan belakang dan atas bawah. Tampak senjata-senjata itu terpental. Di saat bersamaan Tio Chia Hyong mengibaskan lengan kirinya ke arah keempat dalai lama seketika juga keempat dalai lama terhuyung-huyung ke belakang beberapa depa, dan darah segar pun mengalir keluar dari mulut mereka. Namun kepandaian mereka tidak musnah, sebab Iwakang Tio Chia Hyong tidak dipusatkan pada lengan kirinya, lantaran sebagian Iwakangnya telah disalurkan agar badannya berputar-putar di udara dan disalurkan ke lengan kanannya. Walau kepandaian keempat dalai lama itu tidak musnah, namun mereka berempat telah menderita luka dalam yang cukup parah. Tio Chia Hyong melayang turun, sedangkan keempat dalai lama segera memungut senjata masing-masing. Di saat itulah mereka saling memberi isyarat, lalu mendadak melesat pergi. Tio Chia Hyong tidak mengejar mereka, karena masih harus memeriksa luka bulim Ji Hyie setelah memeriksanya, Tio Chia Hyong memberi mereka seorang sebutir obat. Kakek pengemis, paman sastrawan ujar Tio Chia Hyong memberitahukan. Setelah makan obat ini, dalam waktu tiga hari luka dalam itu pasti sembuh, ha-ha-ha-ha-sem dan sin-keh tertawa gembira setelah makan obat tersebut. Chia Hyong, engka sungguh hebat pantas memperoleh julukan pek isin hiap kakek pengemis, Kepandaianku masih belum begitu tinggi, jawab Tio Chia Hyong merendah. Sudah begitu engkau masih bilang kepandaianku belum tinggi, Kim Xiao Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. Kakek Lim Cheng Im muncul sambil menghampiri mereka. Kakek sastrawan eh terbelalak sem dan sin-keh ketika melihat Lim Cheng Im. Cucuku yang manis, kok engkau masih berdandan? Kakek Lim Cheng Im segera memberi isyarat sambil mengedipkan sebelah matanya. Eh 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 sem dan sin-keh tercengang. Kenapa matamu? Kemasukan debu ya kakek, Lim Cheng Im membanting-banting kaki. Lo sem dan sin-keh terheran-heran akan tingkah laku Lim Cheng Im. Pengemis bau Kim Xiao Su Seng tersenyum, kemudian berbisik-bisik di telingannya. Oh oh sem dan sin-keh manggut-manggut. Kakek pengemis Tio Chia Hyong tertegun. Adik Cheng Im adalah cucu. Ayahnya adalah anakku, tentunya dia adalah cucuku, sahut sem dan sin-keh tertawa. Kakek pengemis ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum, namun wajahnya tampak agak kemerah-merahan. Aku sudah bertemu cucu perempuan kakek pengemis yang bernama Im Cheng apa sem dan sin-keh terbelalak. Cucu perempuan cuma, kakek Lim Cheng Im mengedipkan sebelah matanya lagi. Im Cheng tuh kakakku, kakakmu metu sem dan sin-keh terbelalak makin lebar. Pengemis bau selakim Xiao Su Seng. Dasar sudah pikun, cucu perempuanmu itu adalah Im Cheng, kakaknya Cheng Im Im Cheng. Cheng Im, gumam sem dan sin-keh. Ohi dia Chia Hyong, cucu perempuanku itu sangat berengsek, nakal dan liar. Dia juga sangat kurang ajar padaku dan pada ayahnya. Tio Chia Hyong terperangah karena sem dan sin-keh terus mencaci Im Cheng. Berselang sesaat barulah ia membuka mulut. Kakek pengemis Sim Cheng adalah gadis yang lemah lembut, Tio Chia Hyong memberitahukan. Aku sudah bercakap-cakap dengan dia di rumah harta wantan, oh sem dan sin-keh menatap Lim Cheng Im. Lim Cheng Im cuma tertawa menyengir, membuat sem dan sin-keh melotot. Tio Chia Hyong terheran-heran ketika menyaksikan tingkah laku mereka yang ganjil itu. Tapi ia sama sekali tidak bercuriga dan memikirkan keganjilan itu. Kakek pengemis ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Yang nakal adik Im ini, sedangkan kakaknya sangat ramah dan lemah lembut, Chia Hyong, sem dan sin-keh tertawa terpingkal-pingkal lalu bertanya. Benarkah Pek Im Oli adalah kakakmu benar? Tio Chia Hyong mengangguki dia memang kakak kandungku. Kalau begitu, kedua orang tuamu adalah, sem dan sin-keh menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Ayahku adalah Hwi Tiam Butek Tio It Seng, ibuku adalah Sintian Bijin Li Hwi Hang, dan Pek Im Oli adalah Tio Suan Suan. Kakakku, ya ampun ucap sem dan sin-keh. Ternyata engkau putra teman baik pengheng nak, tapi wajah Tio Chia Hyong berubah murung. Kenapa sem dan sin-keh menatapnya heran? Kakakku telah mati di tangan empat dalai lama Tibet itu Tio Chia Hyong memberitahukan. Ah ah ah, sem dan sin-keh menghela nafas panjang. Kalau begitu, kenapa tadi engkau tidak pergi mengejar mereka? Aku harus memeriksa luka kakek pengemis dan paman sastrawan, jawab Tio Chia Hyong. Oh ah sem dan sin-keh manggut-manggut girang. Kakek Selalim Cheng Im memberitahukan. Kini dalam rimba perselatan telah muncul sem-mokau. Aku telah bertempur dengan para anggota sem-mokau tersebut. Kakak Hyong muncul menolongku, benar, sem dan sin-keh menggeleng-gelengkan kepala. Kau cu sem-mokau adalah bulim sem-mokau. Kini rimba perselatan telah dibanjiri darah, Cie Hyong Kim Siao Suseng menatapnya kagum. Hanya engkau yang mampu menyelamatkan rimba perselatan, betul-betul sambung sem dan sin-keh sambil tertawa. Dulu aku sudah bilang, engkau pasti akan menjadi seorang pendekar yang gagah dan berhati bajik. Nah, kini sudah terbukti, Cie Hyong ujar Kim Siao Suseng memberitahukan. Empat dalai lama itu telah bergabung dengan bulim sem-mu. Mereka berempat sering membunuh kaum pesilat dari golongan putih. Oh ya sambung sem dan sin-keh teringat sesuatu. Partai Siao Lim dan Butong telah diserang, oh Tio Cie Hyong terkejut. Bagaimana keadaan kedua partai itu ratusan huwastau Siao Lim mati terbunuh, sedangkan Hui Kong Taesu, ketua Siao Lim terluka parah. Kalau tidak muncul Siao Lim Sem Tiang Lo, tiga tetua Siao Lim, mungkin partai Siao Lim telah musnah, jawab Sem dan sin-keh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kami berdua menerima informasi bahwa Sem mau kau pergi menyerang partai Butong, maka kami segera ke sana. Namun di sana telah terjadi pertempuran dasyat. Puluhan murid Butong telah mati, Ithian Tejin pun terluka. Kami berdua segera turun tangan membantu, kami bertarung dengan keempat dalai lama itu dari gunung Butong San sampai di sini. Kepandayan mereka berempat sungguh hebat. Untung Bulim Sem mau belum muncul, aku yakin, Selakim Siao Suseng. Bulim Sem mau telah berhasil mempelajari ilmu silat peninggalan Pak Kek Siengong, kepandayan mereka kini, kita berdua sudah kewalahan menghadapi empat dalai lama Tibet, bagaimana mungkin menghadapi Bulim Sem mau Sem dan Sien Kek menggeleng-gelengkan kepala. Sialan tuh padri keparat, rimba persilatan telah kacau begini, namun dia malah bersembunyi entah di mana Tio Ciehiong tahu jelas tentang Leng Hai Sien Ceng, namun tidak memberitahukan, karena ia telah berjanji pada padri sakti. Ciehiong ujar Sem dan Sien Kek. Tuturkanlah pengalamanmu selama ini Tio Ciehiong mengangguki, kemudian menutur semua pengalamannya, Bulim Jihie mendengarkannya dengan matel, terbelalak. Jadi, dua tahun engkau belajar ilmu pengobatan pada Sok Dieng Yook Ong, tanya Sem dan Sien Kek. Ya, Tio Ciehiong mengangguki, tapi, dia telah mati di tangan penjahat, engkau pun telah makan buah Kiyo Yook Ling Cetanya Kim Siaw Su Seng dengan matel, terbelalak lebar. Ya, pantas lu akangmu begitu tinggi Kim Siaw Su Seng manggut-manggut. Oh ya Tio Ciehiong memberitahukan. Aku juga bertemu Tiantai Sien Su, bahkan setengah tahun aku tinggal bersamanya, haaah? Apa mulut Bulim Jihie ternganga lebar? Engkau tinggal bersama Tiantai Sien Su yang dianggap Buddha hidup itu ya, Tio Ciehiong mengangguki sungguh beruntung engkau Sem dan Sien Kek menghela nafas. Puluhan tahun lampau, aku ingin bertemu Sien Su itu, namun aku tidak berjodoh maka tidak berhasil menemuinya, Oh ya mendadak Tio Ciehiong mengeluarkan Suling Kumala dan diperlihatkan pada Kim Siaw Su Seng. Paman Sastrawan kenal Suling Kumala ini haaah Kim Siaw Su Seng terperangah ketika melihat Suling Kumala tersebut. Itu, itu Suling Kumala Pusaka, tidak mempandibacok sudah puluhan tahun aku mencari Suling itu, tapi tidak berhasil menemukannya sungguh tak disangka, kini malah berada di tanganmu. Engkau memperoleh Suling Kumala Pusaka itu dari mana hadiah dari Tok Paisin Wan, Tio Ciehiong memberitahukan. Aku berhasil mengobati penyakit anehnya, maka dia menghadiahkan Suling Kumala ini kepadaku, Oh Hakim Siaw Su Seng Manggut-Manggut. Dan mana dia memperoleh Suling Kumala itu belasan tahun lalu, dia menemukan Suling Kumala ini di dalam goa angin puyuh, kemudian dia tinggal di goa itu, Engkau memang berjodoh dengan Suling Kumala itu, Paman Sastrawan Tio Ciehiong tersenyum. Kalau Paman Sastrawan menyukai Suling Kumala ini, akan kuhadiahkan kepada Paman Sastrawan saja, terima kasih ucap Kim Siaw Su Seng, lalu menggelengkan kepala. Nak, aku tidak berjodoh dengan Suling Kumala itu, lagi pula aku sudah memiliki Suling Emas, jadi tidak membutuhkan Suling Kumala itu, simpanlah baik-baik Suling Kumala itu, jangan sampai hilang ya, Tio Ciehiong mengangguki Ohya Seng Gan Sien Kee teringat sesuatu. Ciehiong, engkau harus segera ke Siaw Lim dan Butong untuk menolong Hui Kong Tai Su Danitian Tejin, sebab ketua itu menderita luka parah, ya, Tio Ciehiong mengangguk dan bertanya. Kakek pengemis, bagaimana dengan partai lain hektometer dengus Seng Gan Sien Kee dingin? Partai-partai lain langsung menyerah tanpa mengadakan perlawanan. Kakek ujar Lim Cheng Im memberitahukan. Aku ikut kakak Hiong. Tapi, Seng Gan Sien Kee mengerutkan kening. Ayahku telah memperbolahkan aku berkelana, Lim Cheng Im tersenyum. Kakek tidak perlu khawatir kalau begitu, kami berdua akan ke markas pusat saja, Seng Gan Sien Kee memberitahukan. Kakek pengemis kalau tidak salah, Im Cheng telah ke markas pusat Kee Pang. Kalau kakek pengemis bertemu dia, tolong sampaikan salamku padanya pesan Tio Ciehiong dengan wajah agak kemerah-merahan. Oh sepasang bola matu Seng Gan Sien Kee berputar-putar, kemudian bertanya sambil tersenyum. Bukankah engkau boleh titip langsung salamu pada Ceng Im Cheng Im tidak kembali ke markas pusat Kee Pang. Sama saja, Sahut Seng Gan Sien Kee sambil tertawa. Kakek pengemis tidak sudi menyampaikan salamku kepada Im Cheng Tio Ciehiong tanpa kecewa. Baik-baik Seng Gan Sien Kee manggut-manggut. Aku pasti menyampaikan salamu kepadanya, terima kasih. Kakek pengemis ucap Tio Ciehiong dengan wajah berseri. Ceng Im Seng Gan Sien Kee melototinya. Engkau sungguh keterlaluan pengemis bau Kim Siao Sieng tersenyum. Itu pasti ada sebabnya, benar, Seng Gan Sien Kee manggut-manggut. Pasti ada sebabnya, namun tetap keterlaluan, Tio Ciehiong terbengong-bengong, sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika itu ia mendadak teringat sesuatu. Kakek pengemis tanyanya. Tahukan kakek pengemis siapa yang mengubur kedua orang tuaku di Pecintia mereka adalah Hui Kong Tai Su, It Hian Te O Jin dan Tai Hun Lo Jin, Seng Gan Sien Kee memberitahukan. Oh oh Tio Ciehiong manggut-manggut. Baiklah i ujar Seng Gan Sien Kee. Aku dan sastrawan sialan harus segera ke markas pusat Kee Pang, kakek pengemis, jangan lupa sampaikan salamku kepada Im Cheng. Tio Ciehiong pesan Tio Ciehiong. Pastiku sampaikan, Sahut Seng Gan Sien Kee sambil tertawa Gielaki lalu bersama Kim Siaw Su Seng melesat pergi sayup, sayup masih terdengar suara seruannya. Ceng Im. Im Cheng, Seruan itu seakan menyadarkan Tio Ciehiong, bahwa Ceng Im adalah Im Cheng, tapi Tio Ciehiong tidak berpikir ke situ. Herah Gumam Tio Ciehiong. Kakekmu kelihatannya tidak bisa memberdakan kalian kakak beradik, kakek sudah pikun, Sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum. Pikun Tio Ciehiong menggeleng-gelengkan kemala dan menambahkan, mudah-mudahan kakekmu tidak akan lupa menyampaikan salamku pada Im Cheng. Kalau dia lupa, aku pasti menyampaikan kepadanya, Lim Cheng Im tersenyum lagi. Oh iya, kakak Hiong kita kemana dulu? Ke Siaulim atau Buteng Siaulim? Kalau begitu mari kita berangkat keempat dalai lama pulang ke istana Tianmo dengan menderita luka parahi mereka berempat duduk dengan wajah meringis-ringis. Tak lama muncullah Bulim Senmo, mereka bertiga menatap empat dalai lama itu dengan kening berkerut-kerut, bersambung ke bagian 15.